Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin Tentunya di channel Youtube Leslar Al-Fati Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Pejora dan Rizki Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar kabar terbaru di malam hari ini Kabar yang pertama Jangan sampai kalian terprovokasi ya Dengan akun yang mengatasnamakan Muhammad Levian Al-Fati Bilar Nah disini awas jangan terkecoh Karena Nama akun Levian Bilar Ini sudah tembus 100k ya Yang asli Dan ini adalah Instagram Levian Bilar yang palsu Ini pengikutnya sudah 62 Pengikut atau 62 followers Dan disini sama banget ya Dari profil Dari namanya juga Dari Brand Brand ambasador Moel juga Ini aduh Memang kalau gak teliti Bisa terkecoh ya Dengan akun-akun bodong Seperti ini Yang cuma hanya Menginginkan followers saja Disini terlihat ya Untuk akun yang asli Ini Muhammad Levian Al-Fati Disini ada Levian Bilar Followersnya Sudah 100 ribu Ya Yang asli Followersnya Sudah tembus 100 ribu Kalau kalian mau follow Akun Abang Levian Bilar Yang followersnya Sudah tembus 100 ribu Kalau yang Di bawah 100 ribu Itu akun Bodong Ya Alias Akun Palsu Kemudian juga Ada unggahan Dari Umi Elvi Sukaisi Disini Umi Elvi Sukaisi Membagikan Momen Saat Umi Elvi Menghadiri Acara Ulang tahunnya Abang El Anak Dari Lesti Dan Bilar Happy birthday Buat Abang El Doa terbaik Mudah-mudahan Menjadi anak Yang soleh Ya nak Sehat selalu Dan pastinya Sukses Amin Ya Terima kasih Terima kasih Banyak Untuk Umi Elvi Ya Dan Disini Terlihat Memang Abang El Luar biasa Sekali Ya Sudah Ganteng Teraktif Teraktif Lagi Ya Nah Disini Mimin Ada Informasi Seberapa Kompak Seberapa Kemistri Abang El Bersama Papa Bilar Karena Abang El Akan Live Di Indusiar Bersama Pandanya Namun Di kabar Berikutnya Mimin Ada Informasi Juga Dari Unggahan Kak Ilham Rinaldi Bahwa Lesti Dan Bilar Serta Abang El Semalam Ini Lagi Tapping Di MNC TV Nah Sebenarnya Foto-foto Yang Diunggah Oleh Para Fans Lover Ini Sudah Bocor Ya Para Sahabat Entah Siapa Yang Membocorkan Mimin Juga Tidak Tahu Yang Jelas Dispil Sedikit-sedikit Fotonya Semalam Emang Acaranya Seru Tapi Kita Tidak Boleh Memfoto Atau Memvideo Ya Jadi Kita Menikmati Acaranya Sampai Selesai Nanti Saksikan Aja Di MNC TV Tanggal 31 Desember 2023 Jam 2045 Waktu Indonesia Barat Menyambut Pergantian Tahun Baru 2024 Dan Ini Dia Ada Spill Foto Saat Papa Rizky Bilar Mau Cium Una Lesti Wah Ini Spoiler Lagi Ya Dan Disini Banyak Banget Yang Memberikan Komentar Tidak Sudah Sabar Banget Pengen Lihat Laislar Dan Abang L Di MNC TV Dari Spoiler Aja Sudah Bikin Penasaran Bahkan Leisler Lovers pun Sudah memberikan Kekompakan mereka Di tahun 2024 nanti Masya Allah Dan ada narasi dari para fans Mohon maaf untuk yang up Atau video Meng up foto atau video Tentang acara semalam Di take down dulu ya Harap kerjasamanya Karena kan sudah ada peringatan dari sana Untuk tidak spoiler sedikit pun Mohon ditahan dulu postingannya Sampai tanggal 31 Desember Pihak sana sampai teriak-teriak Semalam jangan sampai spoiler sedikit pun Tapi banyak yang udah spoiler ya Bahkan banyak tuh di Youtube Ayo bisa yuk kerjasamanya Jangan apa-apa langsung di post Dihimbau sekali lagi Jangan ada yang up foto atau video Yang acara semalam Jangan egois yuk Kasian Leisler nya Nah disini langsung di take down ya Untuk foto Ataupun spoiler Ataupun video Dari Leisler Di acara Road to Kilau Raya MNC TV Harap jangan di posting dulu Karena Harus di take down ya Biar Biar acaranya Semakin penasaran gitu Rahasia ya Kemudian untuk kabar selanjutnya Ada menggahan dari Indosiar Dimana Indosiar Akan memberikan Sesuatu kejutan lagi Untuk kita ya Gak sabar Pengen lihat Abang L Kesayangan kita Bersama pandanya Di Indosiar Tanggal 10 dan 11 Januari 2024 The Baby Boss Dimana Papa Bilar Dan Abang L Akan melawan Keluarga dari Rafi Ahmad dan Cipung Untuk Battle ya Seberapa Kemistrikah mereka Seberapa Kompakah mereka Wah pastinya Keren banget nih Rayyan Zah Dan Rafi Ahmad Abang L Dan Rizki Bilar Kalau mimin sih Pilih Abang Levi Yandeng Dan Akan ada The Diva juga Rosa Lesti Kejura Putri Aryani Leodra Inul Daratista Kristi Dan Desi Huang Nah disini juga Akan Dimeriahkan oleh The Diva Di acara Hood Indosiar Yang ke 29 Pada tanggal 10 sampai 11 Januari 2024 Tidak hanya The Diva Akan dimeriahkan Oleh Sembilan juara Indonesia Ada Lesti Kejura Evi Masamba Ical Majini Phil Dan Selfie Yama Kemudian ada Faul Dayo Melili Dr. Iqbal Lida Dan Sri Devi Wah wah Pastinya Senang banget ya Sembilan juara Indonesia Hadir dan Akan memeriahkan Acara Hood Indosiar Suara-suara Mereka itu Yang membuat Merinding ya Dan pastinya Kejutan-kejutan Di Malam Hood Indosiar Yang pastinya Ditunggu-tunggu Kemudian Akan Akan ada Romantic Couple Ada Couple Lesti Kejara Dan Rizky Bilar Ada Couple Intra Bekti Dan Aldila Jelita Kemudian Ada Couple Randy Kejarnet Dan Lady Nayuan Yang paling Mimin Tunggu-tunggu Nih Battle Antara A.R.T. Ahmad Dan Cipung Bersama Rizky Bilar Dan Abang L Ini yang membuat Siap Siap Tapi Ngomongnya Itu Yang bikin Gemes Bukannya Cipung Tapi Cipun Bisa Aja Si Abang Mengganti Nama Cipung Jadi Cipun Tapi Ini bukan Sembarangan Mengganti Nama Karena Memang Abang L Belum Lancar Jadi Udah Bilang Cipung Cipun Pun Udah Keren Banget Udah Ngerti Gitu Omongan Jirayut Juga Di Nasehati Jirayut Jawabannya Sopan Lembut Banget Iya Jawabannya Abang Pinter Masya Allah Mudah-mudahan Abang Levian Battle Sama Cipung Abang L Pemenangnya Siapa Yang Support Dan Dukang Abang L Ayo tulis Di kolom Komentar Ya Dan Terlupa Juga Banyak Banget Nih Fans Abang L Lihat Baby Boss Dan Panda Live Di Indosiar Langsung Aja Nonton Seneng Pokoknya Jangan lupa Nonton Tanggal 10 Dan 11 Januari 2024 Akan Ada Selar Family Di Hood Indosiar Kemudian Untuk Kabar Berikutnya Ada Kabar Dari Tik Tok Iluf Fatih Iluf Fatih Disini Mengunggah Saat Una Lesti Kejura Dan Ibu Siwi Ibu Siwi Tengah Mengelus Perut Dari Una Lesti Ternyata Mimin Baru Ngeh Guys Ini Saat Di SCTV Kalau Ngesalah Disini Una Lesti Kejura Sudah Hamil Anak Kedua Sebelum Keguguran Una Lesti Kejura Sempat Off Air Sepertinya Dan Membawa Tim Juga Disini Terlihat Una Lesti Kejura Tampak Mengelus Perutnya Dan Mimin Baru Nges Sekarang Setelah Una Lesti Dan Papa Rizky Bilar Menjelaskan Dan Memberikan Informasi Kepada Kita Kalau Una Lesti Kejura Tiga Bulan Yang Lalu Pernah Hamil Anak Kedua Namun Keguguran Waktu JR Papa Rizky Bilar Selalu Mengelus Perutnya Una Lesti Mimin Nggak Ngeh Kalau Una Lesti Hamil Ketika Perform Juga Papa Bilar Dan Una Lesti Kejura Mengelus Perutnya Una Ini Baru Ternyata Mereka Tidak Kuar Kuar Kalau Mereka Punya Anak Kedua Tapi Tahunya Setelah Una Lesti Mengalami Keguguran Keguguran Mereka Langsung Angkat Bicara Kalau Lesti Pernah Hamil Anak Kedua Namun Kodaro Lesti Kejura Harus Ikhlas Berhatikan Dengan Yang Lebih Baik Amin Yarobal Alamin Oke Para Sahabat Sambil Nunggu Vitamin Selanjutnya Tetap Stay Jun Terus Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih